Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi nih sama gue Rizky Di Bluespot Selamat datang di episode 3 Bluespot yaitu Ramadan Edition Jadi di episode kali ini kita bakal berbincang-bincang nih seputar Ramadan Bersama Ketua Panitia Acara Ramadan yaitu Bapak Yayat Hidayatul Mutakin, SPDI Pasti teman-teman silahkan lu belakangan untuk berkita hal ini Apalagi yang sudah diajari sama beliau Sebenarnya pak, kenalin dulu Baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semuanya ya Nama Bapak pasti sudah pada tahu ya buat anak-anak PS ya Nama panggilannya Pak Yayat Hidayatul Mutakin ya Biasa dipanggil Pak Yayat Bapak mengajar piti dan al-Quran hadis di Merasa Aliyah Pembangunan Dan kebetulan saat ini Bapak diamanahi sebagai ketua pelaksana Amalia Ramadan Dan di Merasa Aliyah Pembangunan Gimana pak kabarnya ini pak kabar puasanya? Alhamdulillah kita sudah hari ke-21 ya Buat hari ini Alhamdulillah mudah-mudahan saya terus masih kuat untuk puasa dan bisa isi komas sampai akhir Karena kita sudah kedatangan ketua peneliti acara Ramadan Kita langsung saja tanya-tanya ini Kita buat untuk Ramadan di kebijakan PS Nah Pak, saya mau nanya dong Pak Tentang ini Misalnya Pak Kita puasa Tapi tanpa melakukan sunnah Itu pahalannya berpengaruh apa enggak Pak? Oh, pertanyaan bagus ya Yang baik Ini mungkin yang sering banyak ditanyakan oleh Anak-anak kita di PS Mungkin ada juga pertanyaan di luar juga ya Kita puasa Tapi kita banyak meninggalkan hal-hal sunnah Contoh kita sholat harawat Atau sholat sunnah rawatinya ditinggalkan Bagaimana berpengaruh enggak kepada puasa kita? Puasanya sah? Sah puasanya Puasanya sah Hanya saja dia tidak mendapatkan keutamaan Karena orang yang mendirikan Atau melakukan perkara-perkara yang sunnah di langganan itu Justru pahalanya setara dengan pahala wajib gitu ya Artinya dia tidak mendapatkan Keutamaan disitu mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lebih dari Kalau ditanya puasanya ya sah puasanya Pak, misalkan kita sudah sahur Tapi lupa membaca niat berpuasa Itu hukuman gimana Pak? Kalau untuk persoalan niat Memang para ulama menekankan ini adalah persoalan yang Menjadi rukun ya Dalam berpuasa yaitu adalah harus niat Apalagi kalau berkaca pada konteks puasa penadani ya Maka niat harus diniatkan sebelum terdiktasar Ya Sebagai awal mula kita melaksanakan puasa Misalnya sebelum terdiktasar atau subuh misalnya Sebelum subuh kita sudah berniat untuk puasa hari Ramadhan esok itu gitu misalnya Ramadhan hari itu Maka puasa kita sudah tersempurnakan Rukunnya disitu adalah niat pada hari itu Terkecuali mungkin pada puasa-puasa sunnah Misalnya Andai kakak di puasa sunnah Pas pagi-pagi misalnya kita berangkat sekolah Pagi-pagi tiba-tiba kita belum makan, belum minum Ah saya mau niat puasa hari ini Boleh Boleh Kalau untuk puasa sunnah Tapi kalau untuk puasa wajib Untuk puasa Ramadhan Tetap niat harus dilaksanakan sebelum ada panggiatan Tapi banyak orang-orang bilang Kalau mau niat puasa itu harus niat itu malamnya Kalau misalnya sudah ganti hari itu Berarti niatnya buat besok Itu Seperti yang sering nabi lakukan ya Rasulullah lakukan Kalau hari ini ada makanan Aku berbuka Tapi kalau tidak ada makanan Aku berpuasa itu pada konteks yang puasa sunnah Tapi kalau untuk puasa Ramadhan tidak bisa Tetap harus ada niat Sebagai rukun yang dilaksanakan Dan niat itu harus Diniatkan sebelum datangnya panggiatan Terus menurut Bapak nih Perbedaan yang menonjol pada Ramadhan tahun ini Sama Ramadhan-Ramadhan sebelumnya Itu apa Pak? Perbedaan yang menonjol untuk kegiatan-kegiatan Ramadhan di Ramadhan tahun ini dengan tahun sebelumnya Kalau dilihat Sebenarnya Ramadhan tahun ini lebih terlihat dan terasa Dari kegiatan-kegiatan amaliatnya Karena kita bisa melaksanakan kegiatan ini secara offline Kalau Ramadhan tahun kemarin Kita kegiatannya memang Untuk kegiatan santunan dilaksanakan secara offline Hanya saja tidak bisa menghadirkan siswa secara menyeluruh Untuk kegiatan santunannya Itu juga untuk kegiatan-kegiatan Yang lainnya Kalau kemarin tahun kemarin kita tidak bisa perawai perjamahan Jadi di tahun ini kita bisa melaksanakan kegiatan perawai perjamahan Dan juga Dan kajian agama bisa kita laksanakan secara offline juga Seperti itu sih Perbedaan menonjol Menurut Bapak amalan apa yang terbaik Yang dilakukan di bulan Ramadhan Ya Semua amalan di bulan Ramadhan itu bernilai baik Yang wajib itu dinilai berlipat garda Bahkan berlipat-lipat gitu ya Yang sunnah saja sudah dihitung menjadi pahala wajib gitu ya Jadi pada dasarnya semua amalan bernilai baik Cuman biasanya Ramadhan ini punya nama kehususan tersendiri Disebut sebagai Syahrul Quran Bulannya Al-Quran Maka Orang-orang berlomba-lomba pada bulan ini Memaksimalkan momennya untuk memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya Selain itu juga sebagai dengan bulan sedekah gitu ya Seperti kebiasaan Nabi Tidak pernah berhenti untuk bersedekah gitu Selalu bersedekah di bulan ini menjadi momen terpenting Di bulan Ramadhan Terus kebahagiaan yang Pak Yayat Dapatkan nih selama bulan puasa tahun ini Apa aja tuh kebahagiaan ya Wah kebahagiaan ya Baik Terus terang saja ya Menyambut datangnya Ramadhan saja Kita sudah merasa bahagia Karena kita akan seolah-olah akan kedatangan tamu agung ini ya Syahrul Mubarakun Bulan yang bisa memberikan keberkahan kepada kita Karena Allah sendiri ya pemberi berkah Memberi kebaikan kepada kita Bulan yang penuh rahmat Penuh amat pirong ya Dan lain sebagainya Makanya Tentu saja harapan Dan cita-cita mulia kita Di Ramadan ini adalah Semoga dengan datangnya Ramadan ini Dosa-dosa kita bisa Allah ampuni Karena jaminan dari orang yang berpuasa itu Adalah targetnya adalah Supaya orang-orang tersebut Menjadi orang yang bertakwa Dan Allah ampuni dosanya Seperti dalam hadis Misalnya Siapa yang mendirikan Ya Di bulan Ramadan Maksudnya mendirikan Menghidupkan malam di bulan Ramadan Dengan sholat dan sebagainya Maka Allah akan ampuni dosa-dosa Siapa yang mendirikan Malam di malam Karena dasarnya iman Dan mengharap ya doa Allah Maka diampuni dosanya Jadi target utamanya ya Berharap ya Semoga Allah senantiasa Mengampuni dosa Dan itu adalah Kebahagiaan yang tak terhingga Pak Karena Bapak Petua Ramadan Di BSI ini Bisa jelasin enggak Acara-acara yang dilakuin MP Sama Ramadan Oh iya Tentu saja Kegiatan Amalia Ramadhan Dimana dasarnya pembangunan Cukup lumayan padat Dan ini kegiatan Tidak saja melibatkan Sipitas Akademika Madasa Alia Secara itu Tapi juga Menyeluruh ya Limpupnya Bahkan sampai Orang tua pun Juga Kita undang ya Dalam momen-momen kegiatan Seperti ini Zulur Quran Dan sebagainya Jadi antara kegiatan-kegiatannya Adalah Yang pertama adalah Satu jam bersama Al-Quran Khusus di kegiatan pagi HC Anak-anak semuanya Diminta untuk Semua ya Dari meruguru Dan siswanya adalah Baca Al-Quran Satu jam fokus Dari kegiatan jam 7 Sampai jam 8 pagi Setelah itu Selain daripada itu Kita ada Kegiatan Kajian agama Kajian agama khusus Setiap hari Jumat pagi Ada kajian khusus Berkaitan dengan Ramadan Kemudian Kita juga ada Momen kegiatan Memperingatkan Nuzulur Quran Keringatan Nuzulur Quran Yang dilaksanakan Pada hari Senin Tanggal 18 April Atau berkata-kata 16 malam Tanggal 17 ya Di bulan Ramadan Atau tanggal 17 Ramadhan Yaitu Dengan momen Kegiatan Ya Kolaborasi dengan Pantai Dialisis Yang sangat luar biasa Bagus sekali Kemarin LCP Bagus Moderatornya Bagus Luar biasa Mari saya salut Bapak salut ya Melihat Kegiatan Kemarin Dan kita menghadirkan Tausih atau Penceramah Kajian Oleh Ustaz Ademastri MI Kemudian Yang tak kalah pentingnya Kita ada momen Yang sangat luar biasa Yaitu Santunan Anak yatim Dan du'afa Di saat pandemi ini Anak-anak yatim Dan du'afa Sangat-sangat Memerlukan Uluran tangan kita Dan Momen Ramadan ini Kita ingin Mengajak Sipitas Akademika Madrasa Alia Pembangunan Ya Begitu Siswa Maupun Guru dan orang Semuanya Untuk Lebih peduli Kepada sesama Maka kita angkat Tema utamanya Adalah Ramadhan Sebagai momentum Meningkatkan Kesalahan Sosial Masyarakat Jadi Salah satu Bentuk Perwujudannya Kita membuat Sebuah kegiatan Santunan yatim Dan du'afa Alhamdulillah Kemarin Kita mendapatkan Kita mendapatkan Apa Subangan Ya Atau Kepedulian Dari Lingkungan-lingkungan Yang ada di sekitar Kita Baik dari orang Jua siswa Dan lain sebagainya Dan kita berikan Kepada Sekitar 84 Atau 85 Kurang lebih Ya Jadi ada Yang kita Pasti Kelimungan Yang sekitar Dekat Dengan EPS Jumlah 60 Dan Selanjutnya Ada Meditasi Juga Yang dekat Dengan Sekitar Buru-buru Yang ada Di madrasah Mungkin Saling berbagi Yang terdekat Disitu Dan Yang terakhir Kita melaksanakan Kediatan Buka Puasa Bersama Yang Kita Laksanakan Secara paralel Ada yang Kelas 10 Kelas 11 Dan kelas 12 Dengan Kedual yang terbeda Kelas 12 Dilaksanakan Pada hari Kamis Tanggal 14 April Kelas 11 Pada hari Selasa Tanggal 19 April Dan kelas 10 Pada hari Kamis Tanggal 21 April Yang Tidak hanya Buka puasa Bersama Kita ada Momen khusus Disitu Selain kegiatan Santu dan Yatin dan Duafa Kita ada Momen kebersamaannya Dan yang terpenting Dari itu Kita bisa Melaksanakan Selain kegiatan Berjamaah Dan Mengangat Satu angkatan Bisa ngumpul Barat Ternyata Benak banget Acara kegiatan Pada bulan Ramadhan Tahun ini Terus apa sih Pak Kira-kira Alasannya Diadakannya Acara-acara tersebut Acara-acara tersebut Diadakannya Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Dirinya Baik itu Terhusus Siswa Maupun Guru Dan sebagainya Bersama-sama Lebih meningkatkan Sisi Kesalahan Kita Baik itu Kesalahan Individual Maupun Kesalahan Sosial Kesalahan Individual Kita Tentunya Dengan Aspek Ibadah Yang kita Laksanakan Menuntut Ilmu Dan sebagainya Itu Semata-mata Meningkatkan Kesalahan Individual Tapi Terlebih dari itu Kita Mencoba Berupaya Untuk Meningkatkan Kesalahan Kesalahan Sosial Kita Yaitu Menandalkan Kepedudian Maka Kita Mengajak Bukan Bukan Bulu-bulu Tapi Siswa Semua Bahkan Juga Orang Tua Orang Tua Sangat Luar Biasa Respon Atau Memberikan Dukungan Support Luar Biasa Kepada Kita Di Saat Menarik Tapi Acara-acara Tidak Alasan Tidak Cuma Berbagi Tapi Kita Dapat Pelajaran Untuk Berempati Sosial Selalu Keduli Masa Di Lumpuan Serta Benar Banget Nah Tadi Itu Dia Rangkaian Acara-acara Yang kita Lewati Selama Bulun Ramadhan Ini Terima kasih Juga Buat Pak Ayat Yang Sudah Mau sharing Mungkin Dari Payat Ada Murtam Atau Kesan-pesan Dari Pak Yang pertama Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Kepada Seluruh Pihak Yang telah Mendukung Terselenggara Dan Terlaksananya Acara Kerjatan Amalia Ramadhan Di Madrasah Di Khusus Kepada Pimpinan Madrasah Di Madrasah Atas Arahannya Bapak-bapak Ibu Guru Panitian Dan Wali Kelas Dan Terutama Adalah Seluruh Siswa Siswi Madrasah Atas segala Partisipasi Dan Keaktifannya Dan Yang terpenting Dari itu Seluruh Panitiaosis Yang sangat Luar biasa Sampai kita bisa Menyelenggara Penacara kita Dengan sangat baik Dan Yang terlebih Yang terlebih Dari itu Kepada Seluruh Orang tua Siswa Atas segala Dukungan Partisipasinya Yang sangat Luar biasa Semoga Allah Semantiasa Membalasnya Dengan balasan Berlipat Ganda Berikan berkah Khususnya di bulan Ramadhan Yang penuh Berkah Dengan kegiatan Amalia Ramadhan Di Marisaria Pembangunan Itu juga Kita ada Kegiatan Khusus Fokus Di PJJ KSS Ramadhan PJJ KSS Ini adalah Pembelajaran Jarak-jarak Jauh Kegiatan Spiritual Dan Kegiatan Sosial Situasi Kita Yang memang Selama Ramadhan Anak-anak Kita Melaporkan Aktifitas Rukumitas Hariannya Dari Aspek-aspek Yang didalamnya Memang sangat luar biasa Tidak saja Menenangkan Membimbing mereka Untuk Soleh secara Individu Tapi juga Soleh secara Ketua Bagaimana Anak-anak Dituntut Dalam satu bulan ini Bisa memberikan Buka puasa Kepada 4-5 orang Yang ada Di sekitarnya Yang siap Untuk Bisa meraih Pahala Orang Yang sedang Puasa Tersebut Terlebih Dari Itu Kita Gembar Gembor Mengajak Anak Untuk Semang Biasa Berimpat Di Tabungan Amal Soleh Madrasa Pembangunan Ini Jakarta Itulah Targo Target Kita Di Kegiatan Amalia Ramadhan Yang memang Alhamdulillah Sudah Sangat Baik Dilestan Oleh Siswa 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 Sistri Kita Dima Sari Jika kalian yang ingin dengarin episode-episode sebelumnya Bisa langsung cek aja Spotify kita di AdBlueSpot Dan YouTube channel kita di BSTV See you next time Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh